Ah, panas, panas, panas Turun ini panas sekali Bagaimana bisa binatang bertahan di sini? Tunggu, lihat ada jejak kaki binatang Wah, menakjubkan Apakah dia tidak merasa panas? Ayo kita cari tahu namanya Waktunya belajar Tobol Cerdat, aktifkan Ayo kita cari tubuh besar Kaki panjang Tuluk di punggung Leher melengkung Unta Unta adalah sebuah bentuk transportasi di gurun Dan disebut kapal gurun Dia dapat bertahan hidup di gurun panas Yang aku lihat hanyalah pasir Apa yang harus Unta lakukan Jika makanan tidak tersedia? Jangan khawatir Seekor Unta dapat pergi tanpa makan selama sebulan Atau tanpa minum selama dua minggu Itu fantastis Itu fantastis Bagaimana Unta melakukannya? Itulah yang menjadikan Unta sangat spesial Ayo kita lihat lebih dekat lagi Apa lagi yang spesial dari Unta? Punuk Kamu benar Unta dapat mengubah makanan menjadi lemak dan menyimpan di dalam punuknya Punuk akan jadi keras seperti perbukitan setelah Unta kenyang Mari kita periksa perut Unta Unta minum banyak air sekaligus Di perutnya ada banyak lingkung-lembung kecil berbentuk botol yang menyimpan air Ini memungkinkan Unta untuk memberi makan dirinya sendiri dengan lemaknya dan air yang tersimpan saat makanan tidak tersedia Saya mengerti Unta menyimpan air dan energi di punuknya yang tinggi Seperti layaknya sebuah gudang Kamu benar Unta dapat pergi tanpa makanan untuk periode waktu yang lama Dan dia juga sangat kuat Saukah kamu apa yang dapat dilakukan Unta yang kuat? A. Memuntahkan lahat B. Membawa barang-barang C. Bernyanyi Itu benar Kamu benar Unta adalah kapal gurun Dia dapat membawa barang-barang berat ke tujuan-tujuan jauh di gurun Aku tahu, aku tahu Unta adalah kapal gurun Kamu benar Ayo kita cari tahu cara se-ekor Unta membawa barang-barang Yeay Waktunya berinteraksi Ayo kita temukan barang-barang yang dibutuhkan Tuan Unta Muat barang-barang yang benar ke punggung Unta Kita telah mendapatkan semua barang Ayo kita berangkat Sapu naik atau turun Untuk membantu Unta menghindari bahaya Bulu Unta memantulkan sinar matahari Untuk melindunginya dari panas gurun Sapu naik atau turun Untuk membantu Unta menghindari bahaya Sapu naik atau turun Untuk membantu Unta menghindari bahaya Sapu naik atau turun Untuk membantu Unta menghindari bahaya Sapu naik atau turun Untuk membantu Unta menghindari bahaya Barang-barang telah dikirimkan Kerja yang bagus Kweki apa yang telah kamu pelajari Tentang Unta Sekor Unta hidup di gurun panas Dia dapat bertahan tanpa makan selama sebulan Atau tanpa minum selama dua minggu Dia juga disebut sebagai kapal gurun Kamu benar Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk penguasa penyamaran Medali untuk penguasa panas Medali untuk tuan penguasa langit Medali untuk penguasa panas Dia dapat hidup di gurun panas Medali untuk penguasa panas ini Diberikan ke Unta Berikutnya ayo kita kerjakan beberapa latihan Waktunya berlatih Ayo kita coba untuk menemukan Unta 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 suka makan apa? Kamu benar Unta suka makan rumput Unta Unta memiliki punuk tinggi di punggungnya Unta memiliki leher melengkung Unta memiliki kaki yang kecil dan panjang 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 Unta memiliki kaki yang kecil dan panjang